Untuk merayakan keberagaman kuliner Indonesia, Festival Kuliner dihadirkan dengan menyajikan ragam kuliner khas Nusantara. Festival yang diadakan di Lipomol Kemang ini juga menyelenggarakan acara lomba masak bertema Menuju Istana, menghidangkan makanan untuk Presiden Joko Widodo. Merayakan keberagaman kuliner di Indonesia, menjelajah budaya serta cita rasa, Festival Kuliner digelar di Lipomol Kemang, menyajikan ragam produk khas daerah yang unik. Festival ini juga menggelar lomba masak dengan tema Menuju Istana. Peserta mengikuti audisi di beberapa daerah di Indonesia, dinilai dengan kriteria kebersihan, tampilan makanan, serta ciri khas masakan. Lomba masak ini menghasilkan 10 finalis koki terbaik, berasal dari Batam, Gorontalo, Biak, Papua, Jakarta, dan Pontianak. Pemenang lomba masak ini terpilih berasal dari Pontianak dengan menyajikan masakan botok ikan masak putih. Pada perayaan kemerdekaan Indonesia nanti, pemenang lomba ini memperoleh kesempatan istimewa untuk menyajikan hidangan makanan kepada Presiden Joko Widodo. Ini kami berharap mendorong semua masyarakat untuk lebih banyak mengkonsumsi ikan, karena disini nanti ditampilkan hasil-hasil lomba masakan dengan berbagai macam menu, yang selama ini orang konotasinya masak itu susah, ribet gitu ya. Dengan ini supaya orang yang tidak suka makan ikan jadi senang makan ikan. Tewan juri tertariknya ke temanya, kalau untuk masakan sendiri saya bawa botok itu, mungkin di daerah lain juga ada botok, cuman kalau khusus di kota Pontianak, botoknya sedikit beda dengan kota-kota lain. Kita pakai daun mungkudu, sedangkan isinya kita pakai ikan pilet, serundeng, abon, ikan, dan bumbu penyidap lainnya. Jujur, sebelum saya berangkat sini saya sudah ketinggalan pesawat, saya sudah mikir saya akan gagal menguat dari Kalimantan Barat, tapi karena rejekinya saya, akhirnya ikan pesawat juga saya dapat dengan waktu yang singkat. Acara ini diselenggarakan untuk mengkampanyakan gerakan makan ikan kepada masyarakat, bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kesehatan. Diharapkan masyarakat lebih banyak mengkonsumsi ikan karena kaya vitamin serta protein yang baik bagi kesehatan. Prilia Karvalo, Sartika Harahap, Berita 1, Jakarta.